Prank rumah angker Bang Jeblok Jadi suatu hari, Pak Pres mainan ke rumah Asia Sin sih guys Tapi, kita pura-pura diculik oleh Skibidi Toilet Dan koordinatnya ada di bisnya si Bang Jeblok Dia mulai percaya dan langsung menuju ke koordinat itu guys Lalu, kita pura-pura berubah menjadi Bang Jeblok Dan prank dia sampai kapok Di sana, kita membuat rumah angker Skibidi Clockman Dan Skibidi Magnet terkuat guys Sampai dia ketakutan melihat ini Kita kasih jebakan zombie Kasur hantu Dan jebakan yang paling menyeramkan Dan terakhir, kita kasih banyak Skibidi Sampai dia lari ketakutan guys Dan kabur Seperti apakah? Tonton sampai habis ya Enjoy Nah guys, akhirnya kita sampai di bisnya Bang Jeblok Kita parkir dulu Guys, mudah-mudahan aja Bang Jeblok nggak ada di sini guys ya Kalau ada nanti malah kita susah nge-prank si Pak Pres Yaudah lah, kita panggil dulu nih Bang Je, Bang Je, Bang Jeblok Dimana Bang Jeblok nih? Maman, waduh nggak ada dia guys Weh Maman, bangun weh Apa, Sensei kepagian di sini ya? Guys, kayaknya mereka lagi keluar guys ya Tapi ini kesempatan Sensei guys Mumpung mereka nggak ada Jadi Sensei bakal Aduh, siapa tuh? Siapa tuh guys? Oh, bukan kepala Steve Kocak Kirain Bang Jeblok Kayaknya dia nggak ada guys ya Jadi Sensei bakal berubah menjadi skinnya Bang Jeblok guys Dan kita bakal nge-prank si Pak Presiden ya Nanti sampai sini dikiranya ini adalah Bang Jeblok Padahal Sensei guys Dan kita bakal prank nanti dia di bisnya ini ya Jadi kita bakal kasih jebakan lava Jebakan kibi di toilet Atau jebakan lain-lainnya guys Agar dia meningsoi Dan dia bakal marah sama Bang Jeblok guys Rasain ya Ya udah, kita berubah nih guys Berubah Eh, malah skin cewek Parah, parah Ulang, 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 ulang Berubah Loh, loh, loh Malah skinnya si Momon we Memang bad Ini servernya ngebak atau gimana nih Padahal Sensei sudah milih skinnya Bang Jeblok Siap, parah, parah Aduh, ulang, 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 ulang Nah, ini baru bener nih Bang Jeblok Halo guys Nah, jadi tiba waktunya Kita nge-prank si Pak Presiden Gaming itu ya Jadi kita tinggal tunggu aja di sini guys Oh iya Kita pura-pura bikin bangunan aja guys Jadi kita bakal ke atas sini nih Jadi Sensei bakal pura-pura bikin tangga ini guys ya Nah, jadi dia bakal ngeliat Sensei di atas sini nih Dan dia kira Sensei adalah Bang Jeblok yang asli Yalah, kita tunggu aja guys Oke guys Pak Presiden udah sampe nih di koordinat tuh Yang katanya Sensei diculik ya sama Skibidi tuh Oh bener, Goetia Hanya Skibidi raksasa di sini nih Gak cuma Skibidi ada Rainbow Friend guys Wah bener nih Ada patung Squid Game juga nih Tapi kok ini kayaknya salah tempat nih Pak Presiden nih Apa gara-gara-gara punya kompas nih Pak Presiden Salah dateng nih Ini kan kalau dilihat-lihat ini kan Atun Malah nyasar ke rumahnya Bang Jeblok sama si Momon guys Pak Presiden Parah, parah Gimana dah Malah nyasar ke sini Ah, telat dah Mati dah si Sensei itu guys ya Gak bisa diselamatin tuh Oh disini salah lokasi nih Itu sih Bang Je Wah, Bang Je Halo Bang Je Salah mengenal Bang Je Ini Pak Presiden nih Bang Je Temannya Asuya Sensei Nah, katanya Asuya Sensei dia tercuri Skibidi nih disini Apakah benar itu atau aku yang salah koordinat nih Guys, berhubung kita gak satu Discord Jadi kita bakal chat biasa aja ya Propor aja menjadi si Bang Je Udah, udah Halo juga Pak Pres Halo juga Pak Pres Iya, iya Halo Bang Je Ngapain nih Ini Aku kayaknya salah koordinat Katanya Asuya Surya kejebak disini nih Dicuri sama segibidi toilet nih disini nih Mana ada segibidi toilet disini Dibohongin lu Wah, iya juga ya Bener Bang Je Dia suka ngepreng-ngepreng Gitu sih Bang Je Wah, yaudah Bang Je Maaf-maaf nih Ganggu nih Bang Je Oke, jadi aku sekaligus ini ya Keliling-keliling bentar disinilah ya Bang Je Kan aku pertama kali dateng kesini nih Oke, makasih Bang Je Nah guys Jadi si Pak Pres sudah keliling disana ya Mau aja dia ditipu guys Selagi dia keliling-keliling Kita bakal bikin jebakan di rumahnya Bang Je Block guys Nih, si-si sudah nyiapin trap banyak sekali Ada kasur kematian Armor kematian Dan masih banyak lagi guys Dan kita bakal taruh-taruh di mapnya si Bang Je Block ini ya Oke Nah, jadi kita bakal siapkan trapnya di kamarnya Bang Je Block nih Nah, jadi disini Nanti si Pak Pres pasti bakal pengen review kamarnya Bang Je Block guys Maka dari itu Sensei bakal mulai pasang trapnya di rumahnya Bang Je Block Jadi kita bakal masuk dulu disini ya Permisi Oh iya, ini kan rumah aku Kita ubah aja guys Nah ini guys, kita ubah buttonnya si Bang Je Block nih Tuh, jadi dia bikin api biru disini ya Nah, jadi kita bakal coba Oh, ini api merah guys Wih, lebat sekali guys Disini bisa api biru dan api merah sini ya Jadi kita bakal ubah aja buttonnya guys Menggunakan fake button Yaitu button Halilintar Bisa terkena petir dia disini guys Nih, Thunder Leaver Jadi kita pasang ini aja guys Kita ganti ini menggunakan Thunder Leaver guys Tuh, bisa auto terkena petir dia nih Nih, kita coba guys Tuh, oh, meninggal langsung Keren kan? Jadi dia nanti auto terkena petir dan meningsoi guys Mantap Dan next, kita bakal ke ruangan atas ini guys Nah, jadi disini adalah ruang tamunya si Bang Je Block Ada zombie juga disini Hmm, jadi disini enaknya bikin apa ya guys Oh iya, kita bikin teropong palsu aja guys Karena Pak Presiden kan sering memakai teropong Hmm, jadi kita bakal sediakan teropong gratis disini ya Nah, jadi kita sudah mempunyai teropong yang palsu nih Nih, fake spike glass Jadi kalau dia pakai ini Mata dia bakal buta guys Jadi kita taruh chest dulu Hmm, kita taruh dimana ya Oh, sini aja guys Kita taruh disini Kita bakal kasih namanya teropong gratis Padahal ini adalah teropong yang palsu guys Kita taruh aja disini ya Mata si Pak Presiden bakal buta guys Mantap Nah, setelah itu Dia pasti mikirnya kalau disini tuh Angker dan juga banyak jebagan Jadi dia bakal langsung naik guys ya Begitu dia naik Nanti disini Sensei bakal kasih jebagan juga guys Jadi kita bakal ke kamarnya Bang Je juga ya Nah, jadi ini adalah kamarnya Bang Je Jadi nanti kita bakal ubah harinya menjadi malam Dan kita bakal taruh jombi-jombi di luar ya Maka dari itu dia pasti bakal tidur Dan kita bakal ganti ini menggunakan kasur yang mematikan guys Jadi kita udah siapkan nightmare bed Nah, ini guys Jadi kita bakal taruh kasurnya disini Tuh Untung aja warnanya biru juga guys ya Jadi nanti dia bakal tidur disini Dan tiba-tiba malah muncul zombie Dan dia auto lari ketakutan ya Ketika dia ngeklik ini Zombie bakal bermunculan guys Mungkin ada 20 zombie ya Lalu dia pasti bakal kabur kesini guys Dia keluar Nah, dan di luar sini Kita bakal kasih armor stand Jadi armor ini Adalah armor siluman guys Jadi kita taruh kiri dan kanan Nah, setelah itu dia pasti bingung nih Aduh, zombie-zombie-zombie Lah, ada armor Abis itu dia ambil Eh, ternyata si luman guys Dan kita tes guys Tuh, 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 tuh Kejar dia guys Kejar dia guys Kejar dia guys Parah Ambul, bos Ambul, bos Jangan, bos Jangan, bos Ntar lu prank pak pres aja Prank pak pres, wey Aduh, parah si armor Kurang ajar si armor nih Aduh, kuat banget ya guys Yaudah lah Wah, jatuh dia koca-koca Wah, meninggal kok armor Nah, kita taruh Ah, udah guys Jadi nanti dia bakal diserang oleh Zombie dari sana Dan armor dari sini guys Dan next Kita bakal kasih jebakan-jebakan yang lainnya ya Jadi Sensei bakal percepat dulu nih Karena waktu kita terbatas guys Nanti dia keburu kesini si pak pres ya Yaudah lah, kita tutup nih Let's go Dan next Kita bakal kasih Skibidi toilet disini guys Jadi Sensei bakal bikin Bangunan rumah aman Skibidi toilet yang terbaru Yaitu Skibidi yang magnet Dan juga Sensei bakal bikin yang Titan Clockman guys ya Jadi nanti kita bakal takut-takutin Si pak pres menggunakan Bangunan ini guys Biar dia Kabur gitu ya Let's go Jadi kita bakal Taruh Titan Clocknya disini aja nih Jadi Sensei bakal percepat dulu guys Satu jam kemudian Nah guys, sedikit lagi ya Jadi Sensei terakhir Tinggal bikin Cannonnya aja nih Jadi cannonnya itu Ada warna Kuning guys Warna keemas-emasan gitu ya Karena Titan Clock itu Terbuat dari baja emas guys Jadi dia Mempunyai jurus yang bisa Memberhentikan waktu Jadi Skibidinya Bisa berhenti seketika guys Dan dia bakal meninggal Terkena bom waktu gitu guys ya Nah, dikit lagi nih Nah, udah jadi guys Eh, kurang nih Koca-koca Ini masih Lagi dikit nih Lagi dikit Nah, jadi kita bikin Cannonnya ini ya Jadi cannonnya ini Juga bisa mengeluarkan Jurus magic guys Yaitu magic yang bisa Bikin Skibidi menjadi jahat Dan dia bakal berpihak Kepada kita guys ya Nah, udah dikit lagi guys Jadi ini adalah Titan Clock Man Keren kan? Oh iya Ini ada jamnya disini Koca Saya lupa guys Jadi kita bikin Pake item gini aja guys ya Tuh, anggap aja Ini adalah jam Di angka Jam berapa nih? Jam 12 aja guys Anggap aja ini jam 12 ya Jadi jarumnya ke Pojok 1 Dan lurus ke bawah lagi 1 nih Nah, seperti itu guys Anggap aja itu jamnya guys ya Jangan, nggak apa-apa Nah, dan disini Sensei juga udah buat Si Skibidi yang magnet ya Jadi dia memiliki 2 magnet di kiri kanannya Dan disini Adalah wajahnya guys Jadi ini wajahnya mirip Cunggu Koca-koca Ya, nggak apa-apa guys Jadi Sensei tadi Terlalu cepet-cepet guys ya Yang penting dia sudah keren nih Ini adalah Skibidi magnet Yang terbaru guys Musuhnya Dari Titan Clock Man Nah, nanti terakhir Dia bakal melihat 2 bangunan ini guys Dan dia bakal lari ketakutan Dikiranya bangunan monster Malah patung guys Ya, udah lah Jadi kita bakal coba Lihat dulu dia Di mana Pak Pres nih Kayaknya dia star sana guys ya Nah guys Jadi kita tinggal tunggu Si Pak Presiden itu ya Di mana kira-kira dia guys Ah, itu dia guys Udah lah Kayaknya dia bakal disini nih Perpera ngapain guys Ah, sini aja nih Perpera lagi mandi Bang J Blok Bang J Blok Aku udah keliling-keliling Di Mahmuli Gilek Keren banget Udah selesai keliling Dari kesana-kesana Udah cobain roller coaster Semuanya Keren banget bang Keren banget Gak kayak Memnya Asia Sinsi Itu bang Jelek banget cuy Tapi aku Tadi gak masuk ke Ini sih Rumahmu Apakah aku boleh masuk ke rumahmu Boleh, boleh kok Wih Makasih nih Bang J Tapi aku gak ikut ya Lah, kenapa Aku review sendiri lagi Gak apa-apa kah Oh, ada urusan bentar Yaudah, yaudah Gak apa-apa nih Bang J Aku jalan-jalan sendiri Oh, oke Move off dulu Oke lah Bye-bye Bang J Aku jalan-jalan bentar kok Disini kok Review-review kecil Gak ngerusak-ngerusak kok Santai aja, oke Aku masuk dulu Bang J Kalau kamu nyuri Pasti di jedor ya Bang J Kagak, kagak, kagak Aku mah baik hati nih Bang J Disini ada hantu yang jahat loh Wah, yang bener Bang J Aduh, angker kali nih Aku takut nih Kumisku bergetar Bener, asal jangan nyuri aja Oke, tenang Bang J Aku gak bakal macem-macem disini kok Aku cuma review-review santuy Oke, off dulu Bye-bye Bang J Nah guys Jadi dia sudah masuk ya Dan kita bakal menggunakan Ramuan invisible Jadi dia tidak bakal ngelihat kita ya Oh iya Jadi Sensep punya topi invisible nih guys Kita pake topi ini aja nih Ya, kita pake Oh, menghilang guys Jadi kita tidak terlihat oleh si Pak Pres itu ya Let's go Let's go Kita bakal Mengintai dia nih guys Nah, jadi kita ikuti nih Bagus sekali nih Bang J Biru-biru semua cuy Wow Dia lagi keliling tuh guys Setif Pala tengkora Rada serem Memang bener sih Angker sih Ternyata ini masih lantai satu guys Ini cuma kayak dapur-dapur gitu Ini ada kompor-kompok Dia lagi nge-review guys Ada makanan weh Kosong semua nih Ada golden apple Diambil guys, diambil guys Diambil guys Diambil guys Diambil, racin itu racin Rasain dulu Makanya jangan ngambil-ngambil sembarangan Banyak hantu nih Ampun nih Bang J Susu-susu weh Minta susu weh Aduh, parah Parah golden apple Busuk nih ternyata nih Gak lagi, gak lagi, gak lagi Hmm, kapok dia guys Ini apa lagi nih guys Banyak Titohe disini guys ya Oke lah Tuh, dia bakal nyoba Titohe Siapa weh? Pusen tombol setrum dulu Tinggal dia guys Ada tombol setrum itu Wah, kayaknya ini kesalan Titohe ini ya Titohenya nyetrum-nyetrum guys Malah mau mencet dia nih Tukan, tukan Tukan Meninggal kau Makanya Jangan macem-macem lu koca Gile, gile, gile Tiktok cake-nya serem guys Oke lah Kalau gitu kita lanjut Lantai 2 lagi lah Dia bakal ke lantai 2 guys Kita coba naik Oh, kecil-kecil ruangannya ya Sampai kali nih Ada tombol nih Hati-hati Aman, 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 aman Masuk rumahnya kecil gini guys Ada cendela yang menghadap pemandangan yang indah Kayaknya dia bakal kembali teropong sekarang Aduh, teropong kok ilang coy Tuh, tuh, tuh Wah, aman disediakan Ini emang bang Jini Bayi hati ya guys Ini tarang saja teropong pemandangan Guys, let's go Buta-buta matanya Mati lampu gini weh Aduh, berden datang nih koca Aduh, berden datang weh Jadi gelap semua Kabur-kabur Kita spawn zombie Kita spawn zombie Eh, aku belum malah ada blindness aku Kan ada dia Kita zombie guys Akhirnya ada Ada agak ini guys ya Ada warden Aduh, muncul Tolong pak jat Tolong pak jat Udah dia off lagi Oke, oke Pukul Pukul, pukul Kabur-kabur Kabur-kabur Nah itu guys Jadi dia bakal melihat banyak zombie disini ya Bucet, udah malam aja tuh Bucet, banyak kali zombie jat Aduh Kita tidur aja guys ya Ini kamarnya Bang J nih Malah ke kamar mandi dia kocak Kamar tidur nih kamar mandi Salah kocak Salah salah mana nih kamar tidurnya Di atas sini nih Ah betul ini nih kamarnya nih Nah guys dia udah sampai di tempat tidurnya si Bang J nih Indah kali nih mimpi indah boy Eh pusat Dia mencet itu guys Dan muncul zombie juga Kasian dulu Banyak banget cuy Pas banget nih ada ininya cuy Eh apa nih koca Malah diambil semuanya guys Armor apa nih berjalan kecac Kabar woy Dimakan zombie deh guys Tuh dikejar guys Ini rumahnya penuh hunker Gara-gara nyuri golden apple Apa bener cuy Bener putukan tiba Ampun Bang J Ampun Bang J Sudah kabur dia guys Sekarang kita bakal Spawn Skibidi dulu ya Misalnya disini sudah bawa yang Skibidi G-Man Control Toilet Ada Skibidi Titan Clockman Kita taruh guys Kita taruh guys Kita taruh guys Ini kejar 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 guys kita taruh jijman guys kita taruh şeyman guys tuh jimains guys kita taruh jimains Kasian si Pak Pres ya. Dia kabur guys. Dia terkena serangan G-Man. Tuhan meninggal ya guys. Dan dia sudah takut kepada Titan Clock juga ya. Rasain dia tuh. Siapa suruh dia mainan kebes orang. Kocah-kocah. Yaudah lah. Guys mungkin sekian dulu besok kali ini ya. Jadi tadi kita sudah nge-prank si Pak Presiden Gaming. Dan dia sudah kapok guys. Mungkin di next episode siapa yang setuju kita prank lagi dia. Atau kita bakal prank Bang Jeblok bersama si Pak Presiden Gaming. Gak setuju. Jangan lupa kalian komen di bawah guys ya. Yaudah sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye guys.